Kota Cirebon Tentang gangguan gaib di tempat ini Kecelakaan yang sering terjadi di depan gudang Sering disangka sebagai bentuk gangguan tersebut Apalagi sosok wanita dan anak-anak kecil Sering menampakkan wujudnya di areal bekas gudang ini Bagaimana cerita sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bapak lagi kontrol pak Betul Ya pak, ini saya sama Kang Ujung kesini tuh pengen tau cerita-cerita Kati gudang, ini kan banyak cerita-cerita misteri mistis gitu Kalau bisa menceritakan mungkin? Banyak-banyak kejadian-kejadian aneh aja disini Dan saya sendiri juga pernah mengalami gitu ya Kejadian seperti apa pak? Seperti ada pekerja disini yang bikin lubang air ya Tiba-tiba bubar semua gitu Karena ada sosok wanita cuma kepalanya aja Kalau pengalaman bapak sendiri tuh apa? Kalau saya ya cuma banyaknya suara Suara apa yang gak pedengar pak? Ya, seperti arah Suara perempuan apa lagi lagi? Suara perempuan Ada sosok-sosok apa yang telah dilihat dari tempat ini? Ada apa? Kata juga ada kabar yang ada orang tertabrak di depan gudang gitu lah Gimana pak ceritanya? Dia mau berangkat suara Ini kan jalan bebas sebetulnya Gak mungkin kalau gak lihat gitu Tiba-tiba dia ditabrak motor Sampai meninggalkan ini Di antar ke belakang ada sumur Saya di jelasin sumur yang di belakang Ini yang bapak maksud dengan Apa? Gali air itu pak? Bukan 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 suara-suara banyak dari sini ya Betul Jadi sebelumnya masih dipakai Suaranya dari mana? Nah yang suara itu dari mana? Dari sini? Ya Kita kalau lagi buat air Sosok wanitanya dari Di sini juga Suaranya seperti apa? Ketawa apa? Menurut Kang Ujang sendiri Aura di tempat ini gimana Kang? Ya di sini yang luar biasa dan di sana Semuanya sangat luar biasa Tapi coba nanti saya deteksi Di mana auranya yang lebih kuat Silahkan cari dulu Kang Ini Kang Ujang yang tadi saya rasakan Cuman Hawanya antara panas dinginnya tuh nyatu Ini tadi saya lihat yang tadi orang ceritakan Biasanya Kepala nongol tiba-tiba ya Ini dari sini Pokoknya memang semua makhluk tempat ini Kumpulnya di sini atau bagaimana Kang? Ya yang lebih kuat di sini Mungkin kita bisa lanjut Nanti malam gitu Kang? Ya coba nanti malam Kita lakukan Untuk menurut saya lagi Untuk menurut saya Pemirsa di pelabuhan Kota Cerebuan Terdapat sebuah bangunan tua Di mana bangunan ini dahulunya digunakan Sebagai gudang penyimenang garam Gudang ini sudah tidak beroperasi Selama 80 tahun Sehingga banyak sekali aktivitas Dari makhluk gaib di tempat ini Aktivitas makhluk gaib ini Sering mengganggu para pekerja Bahkan orang-orang yang jalan Dan malam hari ini Kami akan coba mengungkap Bagaimana kah kebenarannya? Assalamualaikum Selamat malam Kang Ujang Waalaikumsalam Ya Kang Ujang kan tadi sini Kita sudah coba datang ke sini Terus menurut Kang Ujang sendiri Aura di tempat ini berubah kan? Ketika saya deteksi siang tadi Dengan sekarang itu beda Ketika tadi saya baru masuk juga Sudah beda sekali Dan itu udah ada penyambutan Tapi insya Allah Tadi sini nombor Tidak ada masalah Kang Kan tadi kita sudah mendeteksi Di atas belas sana di rumah Apakah memang auranya Masih berkumpul di sana Atau sudah berpuncet ke tempat lain? Coba nanti saya deteksi lagi Yang siang Terus nanti yang lebih kuat di mana Kita coba ke depan Silahkan Kang Saya pun ingin merasakan aura gaib di sini Tiba-tiba Sudah ada mediator Tak sadarkan diri Saat kami ingin mencoba mendeteksi Tempat yang tadi siang Tiba-tiba ada salah satu orang Yang tidak sadarkan diri Dia jatuh dan Sekarang sedang ketawa-tawa Assalamualaikum Seorang mediator Sudah di luar kendali Sepertinya Ia tak suka kehadiran kami Apa yang dia mau? Kalau anda sendiri sudah berapa lama di tempat ini? Apakah banyak makhluk-makhluk di tempat ini yang seperti anda gitu? Terus makhluk-makhluk di tempat ini sosoknya seperti apa saja? Aduh bu Anda masih nanya banyak Kita akan kita tanggungin Iya ya? Apa ada tiba-tiba masukkan Masih? Anak pergi Maksih Masih mengganggnin Ngapain aja sih? Apa sampai masuk-masuk ke dalam tubuh seperti ini? Sampai mati Matinya bagaimana? selamat menikmati selamat menikmati makhluk-makhluk ini begitu beringat mereka menyerangkan puja tetap di 2 dunia